assalamualaikum salam sehat bro saya baru membeli led flashing karena masih ada yang bertanya cara pemasangannya ini saya dapat harganya 500 rupiah dan ini kalau enggak salah saya belum coba ini face kedipnya kenapa bisa kedip karena di dalamnya sebetulnya sudah ada isinya jadi murah sekali bila 500 rupiah kalian mau tahu dalamnya kita lihat saja dulu gambarnya kalian lihat ada IC di tengahnya Oke untuk menentukan spesifikasi ini kita bisa coba akan saya tunjukkan cara menentukan spesifikasi ini kita sudah tahu biasanya tegangannya 3 volt dan arus maksimum 20 mili tapi kita praktek dahulu agar kalian lebih memahami oke yang panjang positif-positif saya holding saja sebelah kanan saja seperti ini positif oke saya rapikan dahulu oke sudah siap ini tegangan led ini arus led jadi kalian perhatikan tegangan dan arusnya dan keterangan lednya kalian ingin yang mana dia akan saya coba naikkan perlahan saya naikkan tegangan inputnya secara perlahan 1 volt masih belum menyala terlihat sudah mulai menyala tapi warna merah saja mungkin tidak terlihat 1,7 saya matikan dahulu penerangannya terlihat bro kecil nyalanya tapi sudah mulai menyala ini agar kalian dapat memahami dengan betul masalah led ini Oke saya naikkan lagi secara perlahan merah merah sudah menyala masih merah yang menyala ada tegangan 2 volt sudah dua warna yang menyala merah dan hijau arusnya maksimum 3 mili oke saya coba naikkan kembali ingat arus jangan lebih dari 20 mili itu patokannya kalian lihat tegangan 2,5 sebetulnya sudah terang sekali saya rasa ini juga sudah cukup sebetulnya agar kalian lebih paham ini arus maksimum baru 7 mili setelah ini sudah terang bro kalian perhatikan perbedaan keterangannya akan saya naikkan lagi tegangannya 3 volt akan saya cabut dahulu susah dilihat karena berkedip dan saya lihat tegangannya 3 volt arusnya masih sekitar maksimum karena berkedip ini jadi susah dilihat 9 mili ampere jadi masih bisa kita naikkan oke saya naikkan sampai 3,2 maksimum saya lepas saja dahulu agar terlihat saya coba 3,2 saya coba 3,2 kalian lihat kedipnya dan arusnya maksimum saya rasa memang ini spesifikasi yang paling bagus harusnya maksimum 13 mili ampere saya matikan penerangannya ini terang bro sudah cukup silau bila kita melihatnya oke jadi patokannya tegangannya 3,2 arusnya sebentar saya perhatikan ya sudah diatas 20 jadi cukup bahaya sebetulnya oke jangan 3,2 saya buat saya buat 3,1 saja saya saya rubah karena arusnya sudah melebihi 20 saya buat di 3,1 oke saya pasang lagi sudah 3,1 tidak nyala artinya terbalik nah oke akan saya perhatikan ini juga arusnya masih diatas 20 oke saya rasa memang di 3,1 arus maksimum sekitar kita tunggu sampai dapat arus maksimum karena tiap warna berbeda arusnya ya arus maksimum sekitar 19 20 mili ampere dengan tegangan 3,1 itu yang jadi patokan untuk led ini dengan nyala maksimum oke lalu bagaimana cara menghitungnya oke semuanya sebetulnya semua jenis led misalkan led ini sebetulnya yang bagus kita buat sumber arus dan videonya sudah saya buat bisa kalian lihat caranya disini dan sekarang saya hanya khusus untuk menyalakan ini dengan tambah resistor saja caranya oke saya gambar saja ini ada berdasarkan hasil percobaan tadi led flash tegangannya 3,1 volt arusnya maksimum 20 mili ampere ini patokannya kemudian rangkaiannya kita buat seperti ini ini tegangan kemudian ini air ini led oke seperti ini misalkan kita menggunakan tegangan 3,7 volt baterai nya 3,7 volt baterai nya 3,7 volt maka besar air sama dengan tegangan 3,7 volt dikurang 3,1 tegangan led dibagi 20 mili ampere ini didapat saya hitung dahulu ini didapat sekitar 30 ohm jadi kalian bisa menggunakan resistor 30 ohm atau yang lebih besar karena ini perhitungan maksimum bisa kalian gunakan 47 ohm oke kemudian bila tegangannya 5 volt air nya ini 5 dikurang 3,1 dibagi 20 mili ampere ini didapat sekitar saya hitung dahulu ini didapat 95 ohm jadi kita gunakan yang ada di pasaran sedikit lebih besar 100 ohm oke mudah ya bro akan saya hitung dahulu tegangan yang lain oke setelah saya hitung bila kalian menggunakan tegangan 12 volt maka kalian gunakan R nya 47 ohm bila kalian menggunakan tegangan input 24 volt maka kalian gunakan R nya 1 k2 ohm oke paham ya bro oke oke kemudian 2 led ini akan saya coba yang 100 ohm jadi artinya menggunakan tegangan input 5 volt saya pasang dahulu oke sudah saya buat 2 buah 100 ohm artinya menggunakan tegangan 5 volt kenapa saya buat 2 jadi khusus pemasangan led flasher ini dari pengalaman kalian jangan pasang secara seri berapapun tegangannya jadi bila kalian ingin pasang banyak seperti ini kalian pasang masing-masing lalu kalian paralel saja oke kita coba saya rapikan dahulu oh ya satu lagi pemasangan resistor terbalik-balik tidak masalah kalau terbalik tidak menyala saja oke akan saya rapikan dahulu oke bro tegangan sudah 5 volt saya pasang ingat terbalik-balik tidak masalah seperti ini saya coba balik dahulu dia tidak akan menyala saja oke saya pasang yang benar sudah menyala dan sekali lagi ingat pemasangan led flasher ini jangan kalian pasang secara seri karena sering rusak dari pengalaman jadi bila kalian mau masang banyak kalian paralel saja seperti ini ini khusus 5 volt jadi saya paralel langsung oke seperti ini nyalanya paham ya bro oke terima kasih telah berkunjung salam sehat wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati